. Satuan Reserse Kriminal, Reskrim, Polres Sukabumi mendatangi keluarga korban di Kampung Selawi, Desa Cibunarjaya, Kecamatan Ciambar, Senin, 24 Juli 2023, sore. Terlihat rombongan dari unit perlindungan perempuan dan anak, PPA, pun datang dan bertemu keluarga MA korban tenggelam saat MPLS di sekolahnya, SMPN 1 Ciambar. Kedatangannya tiada lain, sesuai instruksi Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede untuk mengungkap kematian MA. Unit PPA pun bertemu ayah dan ibu MA menanyakan ihawal peristiwa yang menimpa MA yang diketahuinya. Untuk mengungkap kematian MA pun, pihak peidik menyarankan kepada keluarganya untuk dilakukan otopsi atau ehumasi pembongkaran jenazah MA. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengungkapkan, kasus kematian MA saat MPLS langsung pananganannya oleh pihak Polres. Bahkan pihaknya pun telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan secara mendalam. Termasuk pihak pun akan mengembangkan data awal hasil penyelidikan yang dilakukan Polsek Nagrak. Ketika penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Sukabumi, dari tim juga sudah kita bentuk untuk melakukan penyelidikan, dugaan apakah ada tindak pidana, baik itu kelalaian maupun kesengajaan, dan juga data awal yang didapatkan hari Polsek akan kita... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!